Dan untuk mampu mendengarkan sensasi-sensasi yang halus di dalam, terlebih dulu pikiran harus cukup hening. Harus cukup tenang. Dan untuk pikiran tenang dan hening, terlebih dulu Anda perlu untuk cukup rileks. Jadi silakan rilekskan tubuh Anda beberapa tahap. Semakin nyaman, semakin lembut, semakin rileks. Dan perhatikan bahwa semakin nyamannya tubuh, semakin rileks tubuh, maka pikiran semakin tenang dan hening. Irama nafas menjadi semakin perlahan dan lembut. Dan irama detak jantung. Irama detak jantung. Mulai terdengar. Semakin pikirannya tenang, maka irama detak jantung semakin jelas. Semakin nyata. Dan saat perhatian terpusat pada irama detak jantung. Pikiran menjadi semakin tajam. Pikiran menjadi semakin tajam, fokus. Nafas semakin tenang, perlahan, dan tubuh semakin rileks. Saling berkaitan. Tubuh rileks seluruhnya dari punca kepala. Kemudian wajah. Kedua sisi telinga. Kepala sisi belakang. Perhatikan. Leher dan kedua bahu. Kedua lengan. Kedua tangan. Rasakan bagian tersebut seluruhnya terasa. Relax. Kemudian bahu, dada, punggung atas, perut, punggung bawah, panggul depan, dan bokong. Bagian tersebut seluruhnya terasa relax. Lalu kedua paha, kedua lutut, betis, pergelangan kaki, sampai ke ujung jari-jari kaki. Bagian ini seluruhnya terasa relax. Perhatian Anda terkumpul seluruhnya hadir di sini saat ini. Dan sekarang silakan buka mata. Sekarang kita akan sedikit bergeser ke depan. Jadi kita tidak bersandar pada kursinya. Jadi ke depan, biar kita bisa tegakkan punggung. Kita dorong tulang dada ke depan, bahu diputar ke belakang, tulang ekornya ditarik masuk ke dalam. Perhatikan telapak kakinya flat, menempel pada lantai. Sekarang kita akan lakukan latihan pernafasan. Coba letakkan kedua tangan pada perut. Pejamkan mata. Kita akan mengarahkan nafas pada bagian yang tersentuh pada perut. Tarik nafas. Buang nafas. Saat menarik nafas, perut mengembang. Saat menarik nafas, perutnya melembut, mengempis. Pejamkan mata di sini. Arahkan nafas pada bagian yang tersentuh di perut. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Empat. Tiga. Dua. Satu. Buang. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tarik nafas. Empat. Buang empat. Sekali lagi. Tarik empat. Buang empat. Sekarang kita akan letakkan tangan pada punggung bawah. Sejajar dengan perut ya. Punggung bawah. Punggungnya tetap tegak. Pejamkan mata. Tarik nafas. Arahkan nafas pada bagian yang tersentuh. Buang empat. Buang empat. Tarik empat. Buang empat. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas. Empat. Buang nafas. Oke. Cukup. Tetap posisi hidupnya ya. Sekarang kita akan melepaskan kedua tangan di sisi rusuk. Di sisi tulang rusuk kita di samping. Pejamkan mata. Dan kita akan mengarahkan nafas pada bagian yang tersentuh. Di sisi rusuk. Buang nafas. Tarik nafas. Tarik nafas empat. Buang nafas. Teruskan. Rasakan rusuknya merenggang ke arah samping saat menarik nafas. Dan kembali ke pusat saat membuang nafas. Sekali lagi. Tarik nafas empat hitungan. Buang empat hitungan. Sekarang kita lepaskan tangan. Dan silangkan tangan. Letakkan tangan pada bahu. Pejamkan mata. Arahkan nafas pada bagian yang tersentuh pada bahu. Tarik nafas. Bahunya terangkat. Buang nafas. Bahunya turun. Sekali lagi. Tarik nafas. Bahu terangkat. Buang nafas. Bahu turun. Lakukan tarik nafas empat hitungan. Buang nafas. Buang nafas empat hitungan. Teruskan. Dengan ritme masing-masing. Mengatur nafas. Ialah cara untuk melatih paru-paru. Sekaligus juga kita mengarahkan. Kesadaran pada bagian-bagian tubuh. Khususnya pada torso. Pada perut. Punggung bawah. Dada sampai bahu. Dan sekarang kita lepaskan tangan. Oke. Cukup ya latihan nafasnya. Sekarang kita akan lakukan warming up. Tetap dalam posisi yang seperti ini. Punggungnya tegak. Sekarang kita jalin jari tangan. Dagu didorong ke belakang. Tarik nafas panjang. Kemudian tangannya di belakang. Buang nafas. Tarik dagu ke dada. Dadanya diangkat ke dagu. Sikunya didekatkan. Sehingga kepalanya lebih tertekan. Lebih dagunya mendekat ke dada. Dan leher belakang terasa lebih stretch. Sekali lagi. Dorong dagu ke belakang lebih jauh. Dan buang nafas. Tarik dagu. Ke dada. Dada ke dagu. Leher belakang lebih stretch. Dan turunkan tangan. Sekarang kita duduk. Di atas kita letakkan punggung tangan yang kanan. Saya jadi cermin. Di bawah bokong kanan. Dan turunkan. Kelinga yang kiri. Bahu yang kiri. Tangan kiri. Memegang kelinga yang kanan. Menarik kelinga kiri lebih dekat. Ke arah bahu. Sehingga terasa leher dan bahu. Yang kanan. Terentang. Coba sekarang. Tundukan kepala. Arahkan dagu. Lebih menunjuk. Ke arah dada sisi yang kiri. Sehingga leher. Sisi yang kanan. Dan leher belakang. Sisi yang kanan. Ikut terentang. Pelan-pelan. Lepaskan. Dan di arah sisi lainnya. Duduk. Pada punggung tangan yang kiri. Telinga kanan. Bahu kanan. Dagu tunjuk. Ke arah dada. Sisi yang kanan. Tangan kanan. Telinga kiri. Tarik. Telinga. Ke arah bahu. Tundukan kepalanya. Dagunya tunjuk. Ke arah dada sisi yang kanan. Dan pelan-pelan. Lepaskan. Relaxkan kedua bahu. Sekarang kita akan rentang tangannya ke depan. Kejajar. Dan kita silangkan lengan yang kanan di atas. Tekuk. Siku yang kiri. Dan tarik. Ke arah kiri. Sambil kita mendorong bahu yang kanan ke belakang. Sehingga lebih terasa stretch pada lengan atas dan juga pada bahu. Sisi yang kanan. Sekarang kita lepaskan. Rentang lengannya yang kanan ke atas. Tekuk sikunya. Sentuh punggung atas. Pegang siku yang kanan dengan tangan kiri. Ditarik ke belakang kepala. Sikunya ditarik ke belakang kepala. Dan dorong kepalanya ke belakang. Mendorong sikunya ke belakang. Sehingga terasa bahu yang kanan lebih stretch. Tiga. Dua. Satu. Pelan-pelan. Lepaskan. Lepaskan. Sisi lainnya. Tangan ke depan. Siku yang kanan. Di atas. Tekuk siku yang kiri yang di atas. Tarik ke arah kanan. Bahunya yang kiri didorong ke belakang. Tahan di sini. Tiga. Dua. Satu. Rentang lengannya yang kiri ke atas. Sentuh punggung atas. Tarik sikunya yang kiri ke belakang kepala. Sebisa mungkin, sejauh mungkin ke belakang kepala. Dorong dadanya ke depan. Dorong kepalanya ke belakang. Tiga. Dua. Satu. Dan pelan-pelan turunkan. Relax. Sekarang kita akan jalin jari tangannya di belakang kepala. Kita tarik sikunya ke belakang. Mendekatkan belikat. Angkat dadanya ke atas. Menengada. Dan kemudian, bungkukan punggung. Rasakan belikatnya. Belikatnya merenggang. Coba lihat ke arah pusar. Sekali lagi. Tarik ke belakang. Dan kemudian, buang nafas. Tundukkan. Tarik lagi. Dan lepaskan. Sekarang kita akan merenggangkan kakinya lebih lebar dari kursi. Sekarang kita akan letakkan siku yang kanan pada lutut yang kanan. Buka pinggul yang kiri. Buka bahu yang kiri. Rentang lengannya yang kiri ke atas. Ayun ke depan. Dan ditarik ke belakang telinga. Coba tekuk sikunya. Sentuh punggung atas. Putar bahu yang kiri ke belakang. Tengok ke arah ketia. Tiga. Dua. Satu. Lepaskan. Sisi lainnya. Siku yang kiri. Lutut. Yang kiri. Buka dulu pinggulnya yang kanan. Bahu yang kanan. Rentang lengan yang kanan ke atas. Tarik nafas. Ayun ke depan. Buang nafas. Tarik nafas lagi. Ditarik ke belakang telinga. Tekuk sikunya. Yang kanan sentuh punggung atas. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Satu. Pelan-pelan kembali ke depan. Dan lututnya kembali di sejajarkan. Dengan pinggul. Berapa saja lututnya sekarang. Kita akan tumpangkan kaki seperti ini. Tegak tangannya yang kanan. Lutut yang kiri. Tangannya yang kiri memegang pandaran kursi. Kiri belakang. Tarik nafas. Panjangkan punggung. Buang nafas. Tengok. Tengok. Melewati bahu sisi yang kiri. Di sini tulang ekornya coba ditarik masuk ke dalam. Biar punggungnya lebih tegak. Dada ke depan. Bahu ke belakang. Dan kembali ke depan. Lepaskan. Sisi lainnya. Tumpangkan kakinya yang kanan. Pangan kiri lutut kanan. Pangan kanan. Memegang sandaran kursi di belakang. Tarik nafas. Panjangkan punggung. Dan buang nafas. Tengok. Melewati bahu sisi yang kanan. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Satu. Dan kembali ke depan. Sekarang kita akan lepaskan kakinya. Kita renggangkan lagi. Renggangkan selebar pinggung. Dan kita akan menekuk lutut. Menumpangkan. Pergelangan kaki yang kanan di atas lutut yang kiri. Sedikit ke atas paha. Sekarang kita akan memasukkan tangan ke arah lutut. Memegang tulang kering atau lutut. Dan tundukan kening. Kita memberikan stretch pada pinggul sisi yang kanan. Nafas diarahkan pada bagian yang terentang. Pada pinggul kanan. Dan pelan-pelan. Kita kembali. Duduk. Sisi lainnya. Pergelangan kaki kiri di atas lutut yang kanan. Tangannya boleh pegang pada lutut. Pada pergelangan kaki atau boleh juga masuk. Memegang lutut yang kanan. Dan tundukan kening ke arah lutut sisi yang kanan. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Dan satu. Pelan-pelan kita kembali. Duduk. Oke ya. Tetap seperti itu. Saya miringkan. Biar bisa dilihat dari samping. Nah sekarang kita akan menekuk lutut yang kanan. Boleh dipegang di belakang paha. Belakang lutut. Atau boleh pegang pada jari kaki. Di sini. Tarik nafas. Tekan dulu pahanya ke arah dada. Dan luruskan lututnya. Boleh dipegang di belakang paha. Pastikan lututnya lurus. Kakinya flex. Menekuk. Punggungnya tegakkan. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Satu. Dan kembali tekuk. Relax. Sisi lainnya. Tekuk. Dan di sini tarik nafas. Buang nafas. Diluruskan. Nah di sini. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Dan satu. Pelan-pelan. Lepaskan. Sekarang kita akan berdiri. Gerak-gerakan kaki. Kita akan meletakkan kursinya. Di samping matras seperti ini. Di sisi kanan. Biar lebih mudah untuk diikuti. Kita sekarang akan berdiri di depan kursi. Kakinya dirapatkan. Tangan diletakkan di depan dada. Menangkuk. Namaste mudra. Sekarang kita akan letakkan tangan pada pinggul. Coba dorong pinggulnya ke depan. Angkat dada menengada. Tangannya di sini saja. Kita fokus untuk mendorong pinggulnya ke depan. Bokongnya ke depan. Angkat dadanya. Lihat ke atas. Di sini tarik nafas. Kemudian buang nafas. Kita letakkan tangan memegang pinggiran dari dudukan kursi. Dan coba untuk menurunkan kening. Menempel semampunya. Sambil lututnya tetap diluruskan. Dan kemudian dorong dadanya ke depan. Melihat ke depan. Sekali lagi. Tundukkan keningnya. Sekarang luruskan tangannya. Dan kemudian kita akan mundur ke belakang sampai tubuhnya lurus. Sampai tubuhnya lurus. Dan kemudian kita jatuhkan pinggul. Jatuhkan pinggul. Sikunya lurus. Bahunya ditarik ke belakang. Dan dagunya ditarik ke atas. Lihat ke atas. Dan angkat tulang ekor. Ke atas. Turunkan telapak kaki bila nyaman. Telinganya disejajarkan. Dengan lengan atas. Dan kemudian sekarang kita akan maju lagi. Kakinya ke depan. Kakinya rapat. Dan kembali tempelkan kening. Kedudukan kursi. Dan sekarang. Kembali tangannya pada pinggul. Dorong lagi ke depan. Lihat ke atas. Ke belakang. Dan lepaskan. Tangan kembali di depan dada. Namasya mudra. Kita lakukan. Dua kali lagi. Perlahan. Namun dalam. Semampunya. Dorong pinggulnya ke depan. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Tangannya pegang. Sisi dari dudukan kursi. Tempelkan kening. Semampunya. Dorong dada ke depan. Angkat dada. Lihat ke depan. Buang nafas. Menekuk dari pinggul. Kembali. Sekali lagi. Teninya. Pada dudukan kursi. Dorong dadanya ke depan lagi. Dan kakinya mundur. Kepung langkah. Sampai tubuhnya lurus. Turunkan pinggul. Tarik nafas. Angkat dadanya. Lihat ke atas. Buang nafas. Ayu tulang ekoran. Lihat ke atas. Turunkan telapak kaki. Telinga. Jajarkan dengan lengan atas. Kemudian tarik nafas. Kakinya maju ke depan. Satu langkah. Buang nafas. Tundukan lagi kening. Pada dudukanku. Tarik nafas. Tangannya pada pinggul. Mendorong pinggulnya ke depan. Angkat dada. Menengada. Buang nafas. Tangan di dada. Kembali namaste mudula. Sekali lagi. Tarik nafas panjang. Dorong pinggul. Buka dada menengada. Buang nafas. Merunduk ke depan. Menempel atau mendekat. Semampunya. Tarik nafas. Dorong dadanya ke depan. Menengada. Buang nafas. Menempel. Lebih dalam. Tening ke dudukan kursi. Tarik nafas. Dorong dadanya ke depan. Kakinya mundur. Turunkan pinggul. Tarik nafas. Angkat dada. Menengada. Bahunya dijauhkan dari telinga. Buang nafas. Angkat tulang ekor. Ke atas. Turunkan tulapak kaki. Dan tarik nafas. Maju satu langkah. Buang nafas. Dulukan kening kembali. Dan tarik nafas. Dorong pinggulnya ke depan. Angkat dada menengada. Dan buang nafas. Tangannya di depan dada. Oke. Sekarang. Kita akan meletakkan kursinya. Seperti ini. Di depan. Matrasnya. Seperti ini. Dan kita akan. Merenggangkan kaki. Merenggangkan kaki. Dengan ukuran kurang lebih. Selebar pergelangan tangan. Coba cek. Jadi jangan sampai terlalu lebar. Atau kurang lebar. Sekarang. Perhatikan kakinya lurus ke depan. Dua-duanya. Sekarang kita putar. Kaki yang kiri. Ke arah luar. Kaki yang kanan. Tetap ke arah depan. Kita geser sedikit. Kursinya. Dan kemudian. Kita akan tekuk. Kita tekuk. Lututnya. Yang kiri. Hingga sejajar. Dengan tumit. Tangan memegang ke arah pandaran kursi. Dan memastikan badannya enggak tondong. Kita akan tahan di sini. Tangannya boleh pada pinggul. Tahan. Tahan di sini. Lima. Tahan. Empat. Tahan. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Dan satu. Sekarang. Luruskan dulu lututnya. Kita akan arahkan pinggulnya lurus ke arah samping kiri. Tumit. Yang kanan. Ditunjuk ke arah belakang. Pinggulnya lurus ke depan. Di sini. Tarik nafas. Buang nafas tekuk. Pastikan badannya enggak conong ke depan. Memangkannya kita dorong kursinya. Sehingga badannya lebih tegak. Dan rentang. Tangannya yang kiri ke atas. Tahan di sini. Lima. Tahan. Empat. Tahan. Tiga. Tahan. Dua. Tahan. Dan satu. Tangannya pada pinggul. Sekarang kita akan tekuk lututnya. Dan kaki yang di belakang kita angkat. Tangannya. Tetap pegangan. Karena kursi mencari keseimbangan. Coba kita akan menyejajarkan. Tahan. Tahan. Tumit. Dengan pinggul. Dengan bahu. Tangannya. Yang kiri. Turuskan ke depan. Sejajar ke depan. Ini lebih mudah ya. Karena kita gunakan kursi. Untuk. Menopang tangan. Kalau spasenya kurang, kayak saya tangannya boleh di depan dada Setengah namas dan mudra Kalau yang spasenya luas, tangannya lurus ke depan Tiga, tahan Dua, tahan Dan satu Pelan-pelan, kembali kita berdiri Lakukan sisi lainnya Kembali, kakinya direnggangkan Kita geser ya Biar sudah di sana, posisinya Putar, kaki yang kanan ke arah luar Perik nafas, buang nafas, tekuk Tekuk lututnya Kita punya kecenderungan Badannya suka condong Kalau misalnya kita buat warrior dua Dengan kita pakai kursi, kita bisa lebih memastikan Badan ini tegak Tahan di sini Boleh juga kita rentang tangannya yang kiri Lihat, ke arah kanan Tiga, tahan Dua, tahan Satu Lihat, luruskan lutut Arahkan pinggul ke sisi kanan Rumit yang kiri Lurus menuju ke belakang Di sini tarik nafas Buang nafas, tekuk Tangannya dorong ke arah kursi Untuk menolak agar badannya bisa lebih tegak Rentang langannya yang kanan ke atas Fokus satu titik Di depan mata Di depan Lima Tahan Empat Tahan Tiga Tahan Dua Tahan Dan satu Langsung kita condongkan ke depan Dan angkat Kakinya yang di belakang Kita sejajarkan Bahu Pinggul Tumit Dan kita akan luruskan Pangannya ke depan Tahan di sini Lima Tahan Empat Tahan Tiga Tahan 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 Satu Dan Perlahan berdiri Bentar ya Ada yang ketok-ketok Enggak Pak Puntan lagi ada kelas Ditaruhnya di depan Ya Atur nuhun Suka duka kelas online Suka datang tukang paket Atau tamu Oke Sampai mana tadi Sekarang kita Kembali Letakkan Kursinya di samping Seperti ini Dan sekarang kita akan Merenggangkan kaki Buntan ya Ada intermezzo Coba Kakinya Sama seperti tadi Kakinya Selebar pergelangan tangan Sekarang kita putar Kaki yang Kaki yang Kanan keluar Dan sekarang Coba pegang Ke arah Dudukan kursi Kita buka Pinggul yang kiri keluar Kita buka Kita buka bahu yang kiri keluar Dan kemudian Rentang tangannya Yang Kiri ke atas Kita tahan di sini Kita Tahannya pakai hitungannya Nafas Ya Tiga nafas Atau coba Tangannya Kita Teruskan Lebih jauh Untuk yang lebih lentur Kita bisa Memegang Ke arah Dudukan kursi Tahan di sini Tarik nafas Panjang Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Dua Tarik Nafas Panjang Buang Satu Nah sekarang kita akan pegang Ke arah Dudukan kursi Putar Tumitnya Yang kiri ke belakang Badannya menghadap Ke arah kursi Penuh di sini Sekarang dorong Darahnya ke depan Tarik nafas Buang nafas Coba menekuk Dari pinggul Menekuknya Semampunya Pastikan lututnya Tetap lurus Hingga Teningnya Turun ke arah Dudukan kursi Kalau gak nyaman Boleh semampunya Yang penting Kedua lututnya Tidak ditepuk Ini akan memberikan stretch Pada otot Taha belakang Dan otot betis Agar lebih lentur Agar lebih panjang Tarik nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang nafas Nafas Tiga Tarik nafas Buang nafas Pelan-pelan Kembali Berdiri Sekarang Kita akan lakukan Dengan Sisi lainnya Letakkan Kursinya Di sisi lainnya Kita kembali Merenggangkan Kedua kaki Lebar Pergelangan Tangan Putar Kakinya Yang kiri Keluar Kakinya Yang kanan Tetap Menghadap Para depan Tinggulnya Menghadap Ke depan Sekarang Tarik nafas Boleh tangannya Kita rentang Ke atas dulu Panjangkan Dulu Pinggangnya Ke atas Dan menekuk Dari Ceruk Sendi Pinggul Yang kiri Letakkan Tangannya Pada dudukan Kursi Pastikan Pinggulnya Yang kanan Tetap Ke belakang Jangan Jatuh Bahunya Yang kanan Juga Ke arah Belakang Tulang Ekornya Ditarik Masuk Dan rentang Lengannya Ke atas Boleh Seperti Ini Atau Yang lebih Lentur Boleh Menurunkan Siku Dan Menggapai Ke arah Taneran Kursi Coba Tengok Ke arah Keti Dari Arah Dalam Dari Arah Bawah Tahan Disini Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Tarik Nafas Buang Nafas Satu Pegang Sisi dari Dudukan Kursi Putar Tumitnya Yang kanan Karah Belakang Lurus Disini Dorong Dada Kedepan Tarik Nafas Buang Nafas Melipat Melipat Dari Ceruk Sendi Tinggu Semampunya Pastikan Lututnya Tidak Menekuk Semampunya Manfaatnya Tetap Sama Yang bisa Boleh Turunkan Kening Ke arah Dudukan Kursi Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Perlahan Tiga Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Perlahan Dua Sekali lagi Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Perlahan Satu Kembali Sekarang kita kembali berdiri Gerak-gerakan dulu kakinya Sekarang Kita geser sedikit aja Kursinya Ke arah tengah Sekarang kita akan Meletakkan Kakinya yang kiri Di Atas Dudukan kursi Boleh Seperti ini Atau Yang lebih Lentur Kakinya Di atas Tandaran kursi Jadi boleh Di atas Dudukan kursi Atau di atas Tandaran kursi Oke Nah sekarang Coba tangannya pegang Ke arah Lutut Atau tulang kering Dorong Dadanya ke depan Tarik Nafas Coba Menekuk Ke arah depan Semampunya Semampunya Tundukan kening Nah disini Tarik nafas Buang nafas Tiga Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Dua Tarik nafas Buang nafas Tiga Oke kita lepaskan Turunkan Sisi lainnya Boleh Di atas Dudukan kursi Atau Sandaran kursi Pegang Karah lutut Disini Dorong dada ke depan Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Menekuk Dari depan Dari arah Serup Pinggul Dudukan kening Tarik nafas Tarik nafas Buang nafas Tiga Tarik nafas Buang nafas Dua Tarik nafas Buang nafas Satu Pelan-pelan Bebaskan Dan gerak-gerakan dulu kakinya Variasi berikutnya Kita tambahkan Oke kakinya boleh Seperti ini Atau di atas Sandaran kursi Nah sekarang kita akan Meletakkan tangannya yang Tangannya yang kanan Pada pinggul yang kiri Tangan yang kiri Pada pinggul yang kanan Bersilangan Tangannya dengan pinggulnya Dan tengok Melewati bahu Sisi yang kiri Tahan Di situ Tarik nafas Buang nafas Tiga Tarik nafas Buang nafas Dua Tarik nafas Buang nafas Satu Bebaskan Sekarang sisi lainnya Boleh Di dudukan kursi Atau di sandaran kursi Tangannya yang kiri Pinggul yang kanan Tangan kanan Pinggul yang kiri Di sini Tarik nafas Panjangkan punggung Buang nafas Tarik bahu Yang kanan ke belakang Di sini pastikan Punggungnya tetap Tegak Tulang ekor masuk Pusarnya dihisap Karah dada Dadanya diangkat Bahunya yang kanan Diputar ke belakang Tiga Tahan Dua Tahan Dan satu Pelan-pelan Kita akan Gerak-gerakkan kaki Oke Sekarang Kita letakkan Kursinya Di depan Seperti ini Kita akan Menekuk Lututnya Seperti ini ya Kakinya yang kanan Kita pegang Kita pegang Seperti ini Sambil tangannya yang satu Memegang Ke arah Sandaran kursi Jadi tangannya yang Kiri Pegang pergelangan kaki Sambil tangannya yang lain Pegang Ke arah kursi Semampunya Atau Kita bisa Meletakkan Pergelangan kaki Dan lutut Di atas Sandaran kursi Sambil kita Menjalin Jari tangannya di atas Diputar Panjangkan Ke atas Tahan di sini Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik nafas Tarik nafas Buang nafas Dua Tarik nafas Buang nafas Satu Pelan-pelan Turunkan Relax Sisi lainnya Sama seperti itu Tekuk lututnya yang kiri Boleh dipegang Pakai tangan yang kanan Tangan lainnya pegang ke arah Sandaran kursi Atau kita akan Meletakkan Lutut Dan pergelangan kaki Dan tarik nafas Rentang ke atas Jalin jari tangan Putar Kalah luar Pelapak tangannya Tulang punggungnya Dipanjangkan ke atas Di sini Tarik nafas Panjang Buang Nafas Tiga Tarik Nafas panjang Buang Nafas Dua Sekali lagi Tarik nafas panjang Buang nafas Satu Pelan-pelan Turunkan Gerak-gerakan dulu kakinya Oke Sekarang Kita kembali letakkan Kursinya Ke arah samping Dan sekarang Kita akan Meletakkan Kaki yang kanan Di atas Dudukan kursi Sambil kakinya Yang lainnya mundur Satu Langkah ke belakang Ya Kakinya mundur Ke belakang Kemudian sekarang Kita akan letakkan Tangannya pada lutut Boleh Tahan di sini Atau Kita akan Jatuhkan Pinggungnya Lebih dalam lagi Jadi boleh Tangannya pada lutut Atau pinggungnya Jatuhkan lebih dalam Dan kita akan Rentang tangannya Ke atas Tunjuk ke atas Jupiter mudra Dorong ke belakang Tangannya Pinggungnya Dorong ke depan Tarik nafas Buang nafas Tiga Tarik nafas Buang Nafas Dua Sekali lagi Tarik nafas Buang nafas Buang nafas Satu Oke Sisi lainnya Paki yang kiri Di atas dudukan Kursi Paki yang kanan Mundur Satu langkah Ke belakang Tangannya pada lutut Turunkan pinggung Boleh seperti itu saja Atau Tekuk lebih dalam Turunkan lebih bawah Dan rentang tangannya Ke atas Jupiter mudra Telunjuk Telunjuknya ke atas Seperti membuat Pistol Tarik ke belakang Angkat dadanya Tahan di sini Tarik nafas Buang nafas Tiga Tarik nafas Buang nafas Dua Tarik nafas Buang nafas Satu Pelan-pelan Kita Bebaskan Dan Relax Oke Sekarang Kita akan Tetap ya Menghadapnya ke arah sana Hanya diputar Kursinya Kita akan Memegang Sandaran kursi Sambil kita Menarik Pinggulnya Ke belakang Tarik Pinggulnya Ke belakang Dan Sejajarkan Sejajarkan Pelinga Dengan Lengan atas Di sini Pastikan Kakinya Direnggangkan Di sini Direnggangkan Selebar pinggul Biar lebih enak Tulang ekornya Tarik masuk Dadanya Dorong ke depan Bahunya Putar ke belakang Telinga Disejajarkan Dengan Sisi dalam Dengan atas Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Tarik Nafas Buang Nafas Satu Pelan-pelan Diangkat Badannya Kita maju sedikit Sekarang Kita letakannya Pada Siku Masih sama Seperti tadi Tapi pada Siku Coba Sepertinya Kalau bisa kita bikin Pada siku ini Keningnya juga akan Nempel Pada Dudukan Pada sandaran kursi Siku Dan kening Menempel Coba kakinya Mundur sedikit Sampai Punggungnya Bisa Sejajar Sama alas Tangan Memegang Ke arah Belikat Disini Tulang ekor Masuk Pusarnya Diaktifkan Dadanya Dorong ke depan Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Tarik Nafas Buang Nafas Satu Oke Perlahan Bebaskan Sekarang Kita kembali Memutar Kursinya Ke arah Dalam Dan kita Kembali Memegang Ke pinggiran Dari dudukan Kursi Sambil Memundurkan Kaki Dan Menyejajarkan Kembali Telinga Dengan Lengan Sisi dalam Ya Seperti tadi Yang terakhir Tetapi Sekarang Pegangannya Lebih rendah Nah Sekarang Kita akan Melampat Kepala Dan kita Akan Meluruskan Badannya Kita Tahan Disini Lima Empat Tiga Dua Dua Satu Lagi Buang Nafas Tahan Disini Lima Empat Tiga Dua Dua Satu Luruskan Lagi Tahan Lima Empat Tiga Dua Satu Lagi Buang Nafas Tahan Lima Empat Tiga Tiga Dua Satu Sekali lagi Tarik Nafas Disini Jangan sampai Tinggulnya Jatuh Coba Perutnya Diaktifkan Dikuatkan Perutnya Pulang ekornya Masuk Bayangkan Pusarnya Dihisap Ke arah Dada Sehingga Akan Membuat Otot perutnya Lebih aktif Dan Tidak Jatuh Dua Satu Dan Pelan-pelan Bebaskan Tangannya Dilekskan Oke Sekarang Coba kita duduk Di ujung Bentar Kita pegang Dan kita akan Geser Ya Pertamanya Duduk Pegang Dan kita Geser Rutut Disejajarkan Dengan Tumit Sikunya Di sini Lurus Yuk Semuanya Di sini Sekarang Tarik Nafas Buang Nafas Tekuk Sikunya Sehingga Pinggunya Lebih turun Oke Di sini Tarik Nafas Buang Nafas Luruskan Tarik Nafas Tekuk Lebih Dalam Buang Buang Nafas Angkat Tarik Nafas Tekuk Buang Nafas Luruskan Dua kali lagi Tarik Nafas Tekuk Terakhir Tarik Nafas Tekuk Tahan Lima Empat Tiga Dua Satu Luruskan Tahan Lima Empat Tiga Dua Satu Geser Duduk Relaxkan Tangannya Relaxkan Tangannya Oke Kita renggangkan Kakinya Selebar Pinggul Boleh duduknya Lebih dalam Ke belakang Dan kita akan Menekuk dulu Kedepan Biarkan Lututnya Menyangga Kedua Bahu Ya Dekat Ketian Kita lepaskan Tangan Biarkan Kepalanya Jatuh Dulu Istirahat Sebentar Di sini Restoratif Kejamkan Mata Nafasnya Diarahkan Searah Punggung Atur Nafas Dan Pelan-pelan Kita kembali Donduk Oke Sekarang Kita akan Domba Kita akan Duduk di tengah-tengah Seperti ini Dan kemudian Oke Pastikan Selapak kakinya Flat Kalau perlu Maju Silahkan Kakinya Flat Tangannya Pegang Dudukan Kursi Kita akan Sambil Membuang Nafas Mengangkat Satu kaki Seperti itu Coba Tarik Nafas Buang Nafas Angkat Bututnya Yang Kanan Tarik Nafas Turun Buang Nafas Angkat Bututnya Yang Kiri Tarik Nafas Turun Sisi Lainnya Buang Nafas Biarkan Tunggungnya Sedikit Membungku Sehingga Perutnya Lebih Berkontraksi Tarik Nafas Turun Buang Nafas Angkat Bututnya Lagi Lainnya Tarik Nafas Turun Buang Nafas Sisi Lainnya Tarik Nafas Turun Buang Nafas Dan Turun Oke Sekarang Kita Bantu Dengan Tangannya Di belakang Tarik Nafas Sikunya Dibuka Keluar Dekatkan Berikan Menengada Buang Nafas Bungkukan Punggung Sambil Bututnya Yang kanan Ditekuk Sedekat Mungkin Sampai Menempel Ke arah Siku Tarik Nafas Kembali Buka Dada Tarik Siku Kebelakang Buang Nafas Dekatkan Siku Ke lutut Sisi yang Kiri Tarik Nafas Kembali Buka Dada Sikunya Kebelakang Buang Nafas Siku Sekarang Lutut 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 Yang kanan Tarik Nafas Kembali Buka Buang Nafas Bungkukan Sekarang Tarik Nafas Buang Nafas Siku Siku Tarik Tarik Nafas Buang Tarik Nafas Buang Nafas Dan pelan-pelan Kita Bebaskan Sekarang Pegang Dudukan Kursi Coba Dututnya Dirapatkan Dan Diangkat Jangan Yandar Tetap Menjauh Dari Sandaran Kursi Dan Sekarang Kita Akan Buat Gerakan Seperti Bersepeda Pelan-pelan Teruskan Lima Empat Aktifkan Otot Kerutnya Tiga Dua Dan Satu Oke Bokongnya tetap Di tengah-tengah ya Sekarang Boleh Nempel Tapi Jangan Bungkuk Angkat Dadanya Jadi Bokongnya Di tengah-tengah Punggungnya Nempel Tapi Hanya Satu titik Aja Jadi Jangan Sampai Membungkuk Jadi Banyak Bagian Dari Punggung Yang Nempel Kita Mengangkat Dada Sehingga Hanya Satu Garis Dari Sandaran Kursi Saja Yang Nempel Dan Sekarang Kita Akan Tekuk Pilihan Boleh Hanya Seperti Ini Lututnya Rapat Tangannya Kedepan Atau Boleh Kita Menyelangkan Pergelangan Kaki Dan Diluruskan Atau Tangannya Tetap Boleh Pegang Tahan Lima Tahan Empat Tahan Tiga Tahan Dua Tahan Dan Satu Pelan Pelan Bebaskan Dan Bebaskan Oke Sekarang Coba Kita Akan Duduknya Di ujung Lagi Kita Letakkan Kita Letakkan Tangannya Di belakang Jalin Jari Tangan Dan Letakkan Kepalan Tangan Pada Dudukan Kursi Yang Di ujung Angkat Dadanya Putar Bahunya Ke belakang Menengada Fokusnya Adalah Mengangkat Dada Pada Menekan Kepalan Tangan Kedudukan Kursi Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Tarik Nafas Buang Nafas Satu Bebaskan Oke Sekarang Tangannya Pegang Ke Dudukan Kursi Di samping Yang kita Lakukan Sekarang Kita Akan Mengangkat Tinggul Sambil Tangannya Memegang Tinggiran Dudukan Kursi Kepalanya Kebelakang Fokusnya Di sini Adalah Sikunya Lurus Tinggulnya Dorong Ke depan Sejauh Mungkin Dadanya Diangkat Bahunya Diputar Kebelakang Kepalanya Boleh Dijatuhkan Atau Biarkan Kepala Tetap Lurus Dengan Bahu Atau Boleh Lihat Ke arah Pusat Tiga Tahan Dua Tahan Satu Pelan-pelan Turunkan Sekali lagi ya Putaran yang terakhir Variasi yang sama Di sini tarik nafas Buang nafas Angkat pinggul Dorong ke depan Angkat dada Putar bahu ke belakang Menengah Tarik nafas Panjang Buang Tiga Tarik nafas Buang Dua Tarik nafas Buang Satu Pelan-pelan Turun Relax Gerakan lututnya Nah sekarang Kita bisa Sedikit Ketengah Kita sekarang Akan Duduk Duduknya Menyamping Jadi Dudukan Standaran Kursinya Di samping Kelapa kakinya Harus Flat Pinggulnya Harus Sejajar Jadi jangan sampai Karena kita Terlalu ingin Nepet Sehingga pinggulnya Jadi miring Jangan seperti itu Pinggulnya Harus Sejajar Kedua tangan Memegang Ke Sudut Dari Sandaran Kursi Lututnya Rapat Oke Biar lebih enak Boleh Ditumpangkan Begini Lututnya Yang kiri Di atas Tarik nafas Panjang Tulang punggung Buang Nafas Tarik Pusarnya Masuk Kita puntir Dari tulang Punggung Bawah Kemudian tulang Punggung Atas Kemudian Menengok Melewati Bahu Yang kanan Disini Tulang Ekornya Masuk Tulang Ekornya Masuk Agar Punggungnya Tetap Netral Tetap Tengah Lebih Dalam Sekarang Tarik Nafas Panjangkan Buang Nafas Hisap Tarik Perut Masuk Kedalam Buntir Lagi Sedikit Lebih Dalam Tulang Punggung Bawah Tarik Bahunya Yang Kanan Kebelakang Tengok Melewati Bahu Sisi Yang Kanan Lima Empat Tiga Dua Dan Satu Pelan-pelan Bebaskan Kita Geser Putar Untuk Kita Lakukan Sisi Lainnya Sebenarnya Bisa Kita berputar Ke belakang Tapi Biar tetap Bisa Menghadap Arah Layar Tinggu Sejajar Tutut Yang Kanan Boleh Di Atas Pegang Sudut Dari Dudukan Kursi Disini Tarik Nafas Panjang Tang Buang Nafas Tarik Pusarnya Masuk Puntir Dari tulang Punggung Bawah Tarik Bahunya Yang Kiri Kebelakang Tengok Melewati Bahu Sisi Yang Kiri Tulang Ekornya Masuk Disini Dadanya Diangkat Sekali Lagi Lebih Dalam Tarik Nafas Panjang Tulang Punggung Buang Nafas Tarik Pusarnya Masuk Kedalam Hisat Puntir Sedikit Lebih Dalam Terut Tarik Bahunya Lebih Kebelakang Dan Tengok Lebih Jauh Melewati Bahu Yang Kiri Karena Leher Masih Bagian Dari Tulang Punggung Lima Tahan Empat Tahan Tiga Tahan Dua Tahan Satu Bebaskan Dan Relax Oke Sekarang kita Memerlukan Dinding Atau Ujungan Boleh Boleh dinding Boleh pintu Boleh lemari Yang kita Nanti Kita akan duduk Satu kaki Diluruskan Kakinya Nempel Jadi Kakinya Ini Satu Akan Nempel Ke Ke Pintu Atau Ke Lemari Kaki Yang lainnya Ditekuk Nah Jadi Kalau dari depan Sama Kayak Begini Satu kaki Di depan Satu kakinya Di dalam Tapi sambil Duduk Di kursi Kaki yang kiri Yang lurus Nempel Pastikan jaraknya Enak Pas Sehingga Nggak Ngegantung Duduk Duduk Duduknya juga Diatur Agar Bisa pas Karena Biasanya Dudukan kursi ini Dia akan Turun ya Di bagian Ujungnya Jadi lebih enak Kalau kita Duduknya Lebih ke depan Tapi Kalau begitu Nanti Nggak bisa Kakinya Kakinya Nempel Ya Sudahlah Tarik sedikit Ke arah Dalam Wah Aku jadi ribet Sendiri Ini Yes Jadi kakinya Satu Diluruskan Kakinya Satu lagi Ditekuk Pegang Ke arah Tutup Tarik Nafas Dorong Dadanya Ke depan Dan Buang Nafas Coba Menekuk Ke depan Semampunya Usahakan Agar Menekuknya Dari Tinggul Sehingga Punggungnya Bisa tetap Tegak Yang lebih lentur Bisa Mendekatkan Kening Ke arah Tulang kering Di sini Tahan Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Perlahan Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Perlahan Sekali lagi Tarik Nafas Buang Nafas Pelan-pelan Dorong Ke depan Dan Bebaskan Sisi 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 Kaki Kiri Yang Dilipat Kaki Yang Kanan Yang Diluruskan Pegang Ke arah lutut Oke Pastikan ya Semuanya Paham Dan Mencari Dinding Dalam Bentuk Apapun Dorong Dada Kedepan Tarik Nafas Buang Nafas Melipat Kedepan Dari Ceruk Sandi Pinggu Dan Mendekatkan Dada Kanan Lutut Kanan Semampunya Kening Ke arah Tulang Kering Di siang Kanan Tahan Yang lentur Boleh Tangannya juga Nempel Ke dinding Tersebut Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Sekali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Satu Oke Kita coba ya Variasi Tambahan Lipat lagi Kakinya yang Kiri Kaki yang Kanan Lutut yang Kiri Lurus Nah sekarang Kita akan Membuka Badannya Ke arah Samping Buka Badannya Ke arah Samping Oke Tangannya Yang kiri Boleh pegang Kelutut Yang lentur Boleh pegang Ke arah Pergelangan Kaki Di sini Tarik Nafas Bentang Tangannya Ke atas Jejar Dengan Telinga Dan Coba Dicondongkan Sehingga Tangannya juga Nempel Ke arah Dinding Kalau Nempel ke Dinding Tangannya Yang Kiri Pegang Lutut yang Kanan Dan kita Buka Tengok Ke arah Ketiak Dari arah Dalam Oke Boleh Seperti ini Atau Pegang Aja Di bagian Kaki Mana yang Bisa Tukuk Sikunya Yang di Atas Pegang Punggung Atas Tengok Ke arah Ketiak Sama Saja Seperti ini Atau Tangannya Juga boleh Dipindah Ke arah Lutut Sehingga Kita bisa Putar Badannya Ke arah Kita bisa Memutar Bahunya Yang kanan Lebih ke belakang Bebaskan Dan Kembali Seperti tadi Melipat lagi Ke depan Tundukan Kening Semampunya Tarik Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Sekali Lagi Tarik Nafas Buang Nafas Satu Sisi lainnya Kaki Yang Kanan Lurus Kaki Yang Kiri Dilipat Ini Dibanding Kita Ribet Buat Pindah Dinding Yang Lain Tetap Disini Walaupun Membelakangi Kita tetap Lakukan Variasi Yang Sama Coba Kita Buka Dulu Pinggulnya Yang Yang Kiri Karah Luar Tangannya Yang kanan Boleh pegang Karah Dinding Atau Boleh pegang Ke bagian Manapun Dari kaki Yang Nyaman Untuk Dipegang Buka Bahunya Yang Kiri Ke Belakang Rentang Lengannya Yang Kiri Ke Atas Boleh Condongkan Badannya Sehingga Tangan Yang Kiri Nempel Ke Arah Dinding Atau Tekuk Sikunya Yang Kiri Sentuh Punggung Atas Sekarang Tangannya Semuanya Pegang Tangannya Yang Kanan Pegang Ke Arah Lutut Yang Kiri Pegang Agar Kita Bisa Lebih Memutar Bahu Yang Kiri Lebih Ke Belakang Tahan Disini Tarik Nafas Buang Nafas Tiga Tarik Nafas Buang Nafas Dua Tarik Nafas Buang Nafas Satu Bebaskan Dan kita Kembali Melipat Tubuhnya Karah Depan Semampunya Semampunya Tahan Lima Empat Tiga Dua Dan Satu Pelan-pelan Dibebaskan Sekarang Kita Akan Meletakkan Lagi Kursinya Seperti ini Kita akan Berbaring Berbaring Sambil Kita Meletakkan Lutut Betis Pada Dudukan Kursi Seperti ini Tangan Akan Memegang Tiang Apa ini Namanya Tiang Bagian bawah Dari Kursi Kaki Kursi Nah Dan Kemudian Untuk Yang Datang Bulan Boleh Begini Aja Ya Untuk Yang Datang Bulan Untuk Yang Lainnya Kita Akan Menepuk Lutut Sehingga Tumit Menempel Ke Sisi Depan Ujung Depan Dari Tandaran Kursi Dan Kita Akan Angkat Tinggul Dari Alas Pangannya Memegang Kekik Kursi Dan Jauhkan Bahu Dari Telinga Sehingga Lehernya Panjang Kita Tahan Disini Pejamkan Mata Satu Menit Disini Tarik Nafas Panjang Buang Nafas Sepuluh Ya Masing-masing Dengan Ritme Nafas Masing-masing Sepuluh Mundur Hingga Satu Sambil Matanya Dipejamkan Fokusnya Adalah Mengangkat Tinggul Tinggi Dan Mendekatkan Dada Sedekat Mungkin Ke Arah Dagu Dada Kedagu Konsentrasi Tapi Relax Memperhatikan Nafas Mengamati Nafas Dan Mengamati Sensasi Dari Tubuh Yang Muncul Saat Kita Melakukan Posisi Ini Pelan-pelan Sekarang Kita Turunkan Kembali Pinggul Ke Allah Coba Kakinya Diluruskan Ke Atas Semuanya Termasuk Yang Sedang Datang Bulan Kakinya Lurusin Ke Atas Tangannya Tetap Memegang Ke Arah Kaki Kursi Dan Kita Akan Melemaskan Kedua Kaki Pejamkan Mata Tahan Di Sini Atur Nafas Merasakan Kakinya Hangat Betis Lutut Paha Hangat Efek Dari Gravitasi Dan Lancarnya Sirkulasi Darah Dari Kaki Ke Arah Torso Sekarang Kita Tekuk Kedua Kaki Tempel Telapa Kaki Sambil Tumitnya Nempel Ke Dudukan Kursi Ujung Dari Dudukan Kursi Coba Tempel Telapa Kakinya Dan Lututnya Sama Kita Dibuka Ditekan Sehingga Pinggulnya Lebih Membuka Disini Tulang Ekornya Masuk Sehingga Tulang Punggung Bagian Bawah Lebih Flat Lebih Nempel Flat Ke Arah Lantai Dan Pelan Pelan Kita Akan Kembali Letakkan Kakinya Beristirahat Kita Akan Final Relaxation Dalam Posisi Ini Langsung Kita Istirahatkan Kedua Tangan Di Samping Tubuh Telapak Tangan Menghadap Atas Kejamkan Mata Seiring Dengan Terpejam Mata Biarkan Tubuh Beberapa Tahap Semakin Relax Semakin Lemas Semakin Terbenam Tenggelam Kealah Di Sini Biarkan Pikiran Tenang Biarkan Hati Tenteram Dan Tubuh Nyaman Dan Rasakan Tubuh Dari Puncak Kepalan Sampai Ke Jari Kaki Sampai Ke Jari Jari Tangan Rasakan Seluruhnya Terasa Berat Hangat Berat Lemas Dan Hangat 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 Sebagai Sensasi Dari Lancarnya Sirkulasi Darah Di seluruh Bagian Tubuh Anda Sensasi Hangat Yang Menentramkan Yang Mendamaikan Dan Biarkan Pikiran Anda Juga Melepaskan Ketegangannya Melepaskan Kekuatiran 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 Dalam Beragam Bentuknya Dan Melepaskan Penyesalan Penyesalan Dalam Beragam Bentuknya Di Masa Lalu Semakin Banyak Ketegangan Pikiran Yang Mampu Untuk Anda Lepaskan Anda Uraikan Anda Relakan Anda Ikhlaskan Semakin Luas Semakin Lapang Semakin Melegah Ruang Ruang Pikiran Anda Dan Semakin Banyak Ruangan Yang Di Bebaskan Dari Pikiran Yang 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 Biasanya Dipenuhi Untuk Untuk Lepaskan Semakin Anda Terbebaskan Dan Semakin Anda Kembali Terisi Oleh Energi Oleh Kelembutan Oleh Ketenangan Oleh Kedamaian Segalanya Baik Baik Saja Di Duniaku Pegalanya Baik Baik Saja Dan Sekarang Silahkan Kembali Dalamkan Nafas Buang Pelan Pelan Kembali Tarik Nafas Panjang Lahan Buang Perlahan Lahan Dan Sekarang Perlahan Gerakan Jari Kaki Dan Tangan Miringkan Kepala Kekiri Dan Kanan Dan Sekarang Kita Akan Menekuk Klutut Ke Arah Dada Dan Perlahan Menggulingkan Tubuh Ke Sisi Kanan Dan Kembali Duduk Kembali Duduk Bersilah Dan Kita Akan Merentang Tangannya Ke Atas Sambil Menarik Nafas Panjang Tempel Silahkan Tarik Ke Atas Dan Genggam Dua Putaran Nafas Panjang Disini Tarik Nafas Panjang Buang Pelan Pelan Sekali Lagi Tarik Nafas Panjang Dan Buang Pelan Pelan Turunkan Kedua Tangan Tempel Telapak Tangan Di depan Dada Dalam Namaste Mudra Semoga Latihan Morning Yoga With Share Pagi ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Namaste Selamat pagi Semuanya Semoga latihannya Bermanfaat Hatur Nuhun Mbak Liz Ya makasih Aduh Enak Alhamdulillah Mbak Alin Mbak Anggi Mbak Denny Hatur Nuhun Mbak Denny Ya makasih Enak banget Kebantu Kebantu banget Kebantu banget Ada kursi Ya Meringatkan Tapi tetap Dalam Ya terima kasih Juga Mas Wahyudi Dari Palu Mbak Lydia Mbak Anggi Mas Doni Mbak Erli Mbak Eno Sampai ketemu lagi Sudah diundang Terima kasih Teh Uji Nanti ada di Hintungnya kan Terima kasih Bu Bu Ji Insya Allah Ada di Youtube Terima kasih Terima kasih Di Youtube Nanti di upload Juga di Youtube Jatel Yoga Ajak-ajak lagi Thank you Thank you ya Teh Uji Terima kasih Terima kasih Bu Bu Ji Terima kasih Bu Ji Ulan Mungkin yang Jangan keluar dulu Kita foto dulu Mohon maaf Untuk Ini Jire cuman gigit Ciu lah Jirenya bobo tuh Hari Minggu Hari Minggu pertama Setelah Lebaran Pastinya Begini Belum panas lagi Izin Satu Dua Tiga Oke Satu lagi Satu Dua Tiga Terima kasih Ya Hatur Nuhun Sada ya nak Ya Bye Bye Samaiku Makasih Teh Uji Ibu Sole Makasih Samaik 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 Pak Doni Pak Wah Samaik 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 Samaik